Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah HP Asus Zenfone Zenfone berapa Z00vd ya di sini tidak bisa internet namun sinyalnya sudah hak paketnya masih banyak tapi tidak bisa internet kita akan mencobanya kita masuk ke Google Chrome kita ketikan di sini RC di sini belum jalan tapi di sini sudah ha jaringannya Hai umat ulang tidak bisa internet ya Hai nilasim satunya ya tidak bisa jam sudah benar kita ulangi lagi kita cek di SIM data seluler Arthur 3 SIM 1 ya jaringan seluler disini sudah paling atas kita cek paling bawah kita ataskan lagi jaringan 3G kita simpan Oke kita matikan data hidupkan lagi datanya apakah masih bisa ini sudah muncul jaringan H Plus ya coba kita buat internet apakah sudah bisa kita petikan tersebut Hai cara kering Hai ternyata tidak bisa ya kalau kita lakukan cara langkah terakhir kita Hai pengaturan lalu pilih buat cadangan dan setel ulang ya kembalikan ke setelan pabrik Hai oke kita kembalikan ke setelan pabrik saja hapus semua data oke kita tunggu handphone sampai menyala ya Hai apakah berhasil Hai 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 guys Hai disini sedang menghabis data Hai ada yang format data makanya sedang handphone merestart ya, kita tunggu saja. Kita tunggu sekitar 5 atau 10 menit ya, tergantung dari handphone lamanya. Oke masih menunggu, dan sekarang muncul ya, di sini muncul selamat datang, oke, kita selesai mereset, selamat datang, kita next, oke lanjutkan, baik terus lanjut, kita akan mencobanya, apakah sudah bisa internet atau belum, sedang memeriksa info. Oke disini kita berikutnya, lewati saja, lewati saja selengkapnya, oke lanjut, terus, terus, oke konfigurasi selesai. Oke sekarang sudah di reset pabrik, sekarang tinggal cek lagi apakah sudah bisa internet atau belum. Oke lain kali, kita ketik lagi RC, apakah jalan. Oke kita tunggu. Ternyata belum bisa internet. Ya belum bisa internet, kita coba muat pulang. Oke disini sudah muncul H+, padang H, tapi tetap tidak bisa ya, kita tulis lagi RC, sudah di reset pabrik, tetap tidak bisa. Oke kita akan coba cara lainnya, di sini jaringannya H, di sini halaman web tidak tersedia. Oke kita akan coba masuk ke pengaturan, di sini pengaturan, lalu kartu SIM ada di sini, data seluler adalah SIM 1, 3. Oke kita masuk ke yang lainnya, di sini ada jaringan seri layer, di sini ada jaringan 3G atau 2G ya. Terus kita masuk ke nama titik akses ya, maka di sini masih ada titik akses 3JPRS ya, di sini 3JPRS. Kita akan tambahkan akses lagi, kita ada plus di sini, karena 3 saya coba ngarang dahulu, 3 data coba ya. Ini 3 data oke, terus APN 3GPRS ya, 3GPRS, kita oke. Lalu kita pilih simpan di sini, simpan. Ini jaringannya masih H, kita pilih 3 data. Ini jaringannya H, mau restart. Nah jaringannya adalah hilang di sini, terus muncul lagi H plus ya. Oke. Ini sekarang sudah H plus di sini, kadang H biasa. Lalu kita langsung masuk ke home. Menu yang tadi, kita coba Chrome ya. Kita klik Chrome-nya, coba kita klikkan di sini, RC lagi, RC. RC. Kita enter. Sudah muncul guys, mantap ya. Ini RC, remote control. Mantap ya. Berarti kita hanya menambahkan, APN-nya. Kita coba YouTube. www.youtube.com Oke kita akan coba. Sekarang sudah bisa mengakses YouTube-nya. Ini dia. Sudah bisa. Kita putar. Oke. Bisa memutar ya. Sekarang sudah berjalan untuk internetnya. Hanya kita menyetting APN datanya saja. Untuk tiap kartu berbeda-beda. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subgram-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan sub indo by broth3rmax Jangan lupa like, komen, dan sub indo by broth3rmax Terima kasih.